Halo guys apa kabar di video kali ini saya mau ngebahas tentang Crystal Rock dan berapa banyak yang kita bisa dapetin setiap minggunya ya dan ini sangat penting karena kita perlu mendapatkan Crystal Rock ini untuk membeli Star Contract tapi sebelum itu saya sangat menyayangkan ya game ini enggak begitu diurus ya dan juga update-nya hanya karakter baru dan terlebih lagi dia meskipun limited banner yang seperti milim sudah selesai nggak masuk kemari saya nggak tahu kapan masuk padahal di Taiwan tuh saya lihat udah ada ya jadi saya nggak tahu kenapa ini masih belum masuk dan maka dari itu Shizu pun saya rasa juga sama ya mesti nunggu dulu sebelum dimasukin kemari jadi itu sangat saya sangat sayangkan sih jadi sekarang tuh bener-bener dry period nggak ada konten dan maka dari itu banyak orang yang udah bosen tapi bagi kalian yang belum bosen ya saya mau melakukan strategi bersama kalian bagi yang free to play dan juga bagi yang membeli bp bagaimana untuk memaksimalkan kesehari-harian kita untuk mendapatkan Crystal Rock yang paling penting kita punya objektif kita punya objektif setiap minggunya itu kamu harus membeli ini Star kontrak ini ya 400 untuk 2 800 untuk 4 jadi ini kita punya objektif tanpa harus melakukan gesek kesehari-harian kalian kalian harus menyelesaikan daily ini dan juga harus menyelesaikan weekly kenapa nah ini sebabnya setiap hari kalian harus melakukan yang karakter upgrade emergency request gear decomposing story stage elite stage resource stage expedition stage dan accumulated devouring dan juga continuous fight ini yang kalian boleh lakukan tapi ini pasti overkill ya karena dari daily login ini dapat 5 dari store purchase release dapat 10 dan dari yang tempest cantine dapat 5 jangan sentuh yang character summoning jangan sentuh jadi kalian harus melakukan yang kesehari-harian ini yang tambah menggunakan factors contract tambah menggunakan Crystal Rocks maka dari itu kita bisa mendapatkan 50 Crystal Rocks perhari dan ini sangat penting bagi free-to-play Hai dan untuk quickly Hai jangan sentuh yang Crystal Rocks untuk replenish Magic Key lah kalian jangan sentuh ini ya karena saya masih menggunakan ini karena saya masih masih dalam durasi BP tapi sebentar lagi saya juga bakal stop stop meng-replanish ya karena saya juga mau simpen aja jadi ya Crystal Rocks untuk replenish magical jangan disentuh untuk advance dan untuk summon mage nanti saya mau bahas saya akan bahas yang lain dulu ya untuk quickly yang kamu harus lakukan adalah ini di-compose gear karena kalau kalian free-to-play kalian harus habisin magical jadi pasti bisa kompos 30 gear lah pasti bisa lah terus purchase any product 10 terus purchase 1 dari Federation coin nah ini udah 40 dan habis itu consume 700 magical ini pasti bisa 20 jadi 60 dan habis itu menyebabkan membunuh gear expedition yang emergency event monster ya yang warna emas ya yang golden 10 kali ini pasti bisa 20 lagi jadi 80 ya 80 terus habis itu menyelesaikan elite stage ini pasti bisa 90 nah yang terakhir yang Crystal Rock untuk replenish magical kan saya bilang jangan pegang sama sekali jangan sentuh ya yang terakhir kamu harus main antara bukan advance atau nggak summon mage saya paling optimum adalah melakukan advance any character setiap hari jadi maka dari itu kalau kalian punya banyak kalian nggak nggak advance karakter kalian dan kalian udah stoppile banyak hero ya kalian advance setiap minggu hanya dua kali dan kalau minggu ini kamu yakin nggak bakal cukup cukup untuk melakukan advance ya kamu jangan advance sama sekali mending minggu ini kamu pereh dan kamu lihat fator kontrak kamu bisa dapat 10 nggak kalau bisa dapat 10 kamu langsung summon mage minggu ini 10 kali dan kamu jangan sentuh yang advance dari summon mage yang kamu dapatin untuk minggu depannya baru kamu cicil advance nya tapi sebelum kamu summon kamu harus menggunakan yang ini dulu random random kontrak ini dan kamu berharap bisa dapat karakternya kamu bisa melakukan advance maka dari itu ini kamu harus hati-hati kalau kamu summon mage 10 kali jangan lakukan advance tapi summon mage kamu harus yakin bisa 10 kali dalam satu minggu karena kalau nggak sayang dan kamu advance pun juga sama advance dua karakter kalau kamu udah advance jangan summon mage dan ini kamu juga harus yakini bahwa minggu ini kamu bisa advance dua kali begitu aja dan dengan begini dari daily dapat 350 weekly dapat 150 kamu udah dapat 500 masih nggak cukup masih perlu 300 kira-kira bisa dapat dari mana kita ke Space Gap di Space Gap setiap harinya kita bisa dapetin 50 Crystal Rock dan juga Space Patch Crystal Rock dan Space Patch ini dua yang terpenting di Space Gap jangan replenish Starry Sky jangan ya karena kamu seperti saya bilang nggak akan bisa sustain untuk satu minggu dan lagi pula untuk main Space Gap ini yang paling penting adalah kamu setiap harinya jangan sampai max dan kamu yang penting bisa beli rank SS SP saya directed kontrak dan menurut saya tanpa replenish Starry Sky hanya dapat hanya mengandalkan yang setiap harinya menurut saya kamu bisa melakukan ini karena kenapa setiap dua jam akan replenish satu dan maka dari itu untuk 24 jam kalau kamu bener-bener jangan sampai maksimum ya sebelum maksimum kamu udah menggunakan kamu tuh bisa dapet satu hari itu 12 yaitu 120 120 dan kita tahu satu season itu 60 60 hari kalau misalnya 120 ya taruh deh jangan hitung 60 deh taruh deh kita hanya hitung 59 hari deh ya 120 dikali 59 itu adalah 7080 dan belum lagi kalau kamu hitung ya yang dapet 70 setiap hari 4130 jadi ditambah 7080 kamu pasti bisa dapet 11.210 kamu pasti bisa dapet satu rank SS SP gerata kontrak dan satu strength proof tapi masih bisa dapet lebih kenapa saya bilang saya bilang terlebih karena untuk menyelesaikan ini semua ini ya menyelesaikan semua stage pertama kali menyelesaikan kamu bisa dapet stage stage yang lebih banyak dan belum lagi kamu bisa dapet begini banyak ya apa space patch dari si ini dari si king gazelle juga untuk first clear king gazelle first clear king gazelle bisa dapet juga kalau nggak salah 2000 deh space patch jadi maka dari itu nggak usah takut space patch ini yang paling penting adalah kamu jangan sampai max udah gitu aja maka dari itu dari space cap dapet 350 dan kita sudah reach target kita mencapai target kita 350 350 150 itu 850 ya selebihnya disimpen aja kalau kita ke gift pack kita bisa dapet 10 setiap hari dan weekly bisa dapet 1 jadi bisa dapet 80 per minggu dan total kamu dapat 930 kristorok per minggu dan menurut saya ini kamu simpen aja untuk ini kamu nggak usah refresh ya jangan ya nggak perlu lah udah sampai endgame nggak perlu refresh ini nggak usah surplusnya kamu simpen aja sebagai tabungan dan ini kamu hanya beli setiap jam 5 sore dan jam 11 malam begitu aja itu dapet free refresh dua kali sebetulnya kalau dipikir-pikir kayak memory shard S memory shard L terus ini EXP magic bottle EXP magic bottle sama magic ore ini menurut saya nggak harus buru-buru dibeli lama-lama juga kekumpul kok karena untuk endgame kayak untuk saya sekarang untuk dapetin yang perfect itu susah banget pada akhirnya saya nggak ini ya pada akhirnya saya nggak banyak yang saya dikompose ya saya nggak naikin yang setengah-setengah saya udah nggak naikin saya bener-bener mau mencari yang great rate, great damage, attack bonus, dan parry kalau saya nggak dapetin itu saya udah nggak naikin lagi karena nggak ada gunanya menurut saya jadi makanya mendingan saya simpen ini dan ini hanya refresh mulai besok saya udah nggak akan refresh lagi jadi saya hanya mengandalkan yang setiap jam 5 sore dan jam 11 malam udah gitu aja perbedaan bagi kalian yang free to play dan bagi kalian yang membeli ini apa namanya battle pass kita bisa dapet additional 100 per hari jadi kita bisa dapet 700 per minggu maka dari itu per minggu kita bisa mendapatkan 1.630 jadi ini perbedaannya sih disini dan dulu saya beli BP ini kenapa? karena waktu saya beli ini saya tuh sangat sibuk waktu itu jadi saya ada satu hari lebih lah saya nggak bisa main makanya dari itu pas kemarin saya gesek untuk milim ya saya justru beli ini sekali lagi biar lebih dari 30 hari ya sekarang udah berjalan nggak tahu berapa lama jadi udah tinggal 26 hari lagi dan mungkin kalau dalam 26 hari kedepan ini saya masih main dan ternyata hype balik mungkin saya akan beli BP lagi karena ini sangat ngebantu sih ngebantu dalam kesehari-harian saya juga ya kadang-kadang saya nggak bisa main ya cuman kalau kalian main seriusin mainin lah karena kalau saya yang penting daily udah selesai weekly udah selesai udah sih sama space gap udah selesai saya kumpulin aja ini magical ya tapi inget ya kalau kalian kumpulin magical seperti saya jangan ngelebihin 2000 ya karena kamu tetap harus nggak bisa melebihi 2000 itu maksimum limitnya jadi kalian harus hati-hati tapi anyway kalau kamu melakukan daily seperti yang saya ngomong kamu pasti menggunakan ko ini kok ya pasti menggunakan ko ini sebelum saya akhiri video ini saya juga mau go through kepada kalian ya ada juga yang penting yaitu Federation Coin Store untuk Federation Coin Store ini kita mesti terima lah kita nggak bakal bisa setiap minggu beli banding baru atau Agopita ya jadi nggak bakal bisa simpen 24 ribu setiap minggu karena setiap minggu kalau kalian kayak saya kita hanya bisa dapetin 10.710 dan dari store ini kalau untuk endgame menurut saya sih paling worth it beli factors contract kalau nggak salah ini bisa beli 2 jadi ini beli 2 factors contract udah gitu aja setiap minggu saya masih beli yang ini ya Magico Potion tapi menurut saya kalau udah endgame udah nggak usah beli lah beli aja factors contract 2 2 kali ya jadi 4 ribu setiap minggu dan abis itu simpen nah tentang factors contract yang ini menurut saya sih nggak tau sih ini bisa di debatkan lah worth it apa nggak karena tuh untuk endgame factors contract tuh bener-bener jarang kita hanya dapetin dari sini dan dari weekly karena kenapa ini bisa di open for debate karena gini ini tuh jadi mahal ya per factors contract jadi 3.200 ini 2.000 ini hampir 2 kali lipat tapi kalau misalnya dibilang nggak worth kayaknya sih nggak juga worth it juga sih menurut saya karena gimana pun juga factors contract ini valuable apalagi ngebantu kita ya untuk mendapatkan stars contract ya pada akhirnya jadi ini saya biar kalian yang pikirlah worth it apa nggak tapi kalau saya saya masih beli sih ini Magico Potion tapi kayaknya untuk minggu depan saya akan stop ya karena kalau bagi kalian yang beli BP seperti saya ini bakal stok saya bakal stok pal Magico ini sih ya sampai 2.000 nah selebihnya baru saya gunakan untuk kesehari-harian saya jadi untuk minggu depan saya hanya akan beli factors contract ini 2 kali dan selebihnya saya simpen jadi kalau seperti ini setiap minggu saya bisa simpen 6.710 ya udah kayak gitu aja yang terakhir saya mau melakukan summon ya 10 kali aja nggak usah banyak-banyak yang disini karena saya udah nggak bisa melakukan advance ya jadi makanya saya harus summon jadi ya sudah lah it's okay kita summon 10 kali seperti biasa ampas oke saya rasa sampai disini dulu videonya saya harap video ini bisa membantu kalian dan kalau ada pertanyaan bisa kasih tau saya dan kalau ada saya ada salah ngomong kalian pun juga bisa memberitahu saya di kolom komentar thank you udah nonton sampai jumpa di video berikutnya bye 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 bye